Video pembahasan pada Josephine's class class ini ditujukan pada SMA setirajat. Jadi perhatikan pembahasan soal dengan seksama karena metode yang Josephine berikan mungkin akan berbeda dari metode yang lainnya. So, keep watching this video. To our discussion in Josephine's class for your national examination, especially for senior high school and it's great. Oke, kita akan mulai lagi pembahasan untuk soal selanjutnya. Kali ini kita akan fokus. Pertama-tama tetap sama, perhatikan pada instruksinya. This text is for questions 28, 23, ya 31. Oke, selesai. Berarti akan ada 4 soal berkaitan dengan satu teks ini. Nah, kalau semisal sudah begitu, kalian perhatikan analisa kira-kira ini adalah teks apa. Coba, disini ada things you will need. Oke, I'm so sorry with this. Oke, things that you will need. Alright. Oke. Wait. Oke, things that you will need. Artinya, hal-hal yang kamu butuhkan. Fine. Lalu kemudian tip. Ya, test. Jadi disini ada kata sarannya. Test the vinegar solution in an conspicuous pot underneath the table before wiping the surface of the wood. Oke, lalu kemudian peringatan. Dan kemudian tahap. Nah, kalau semisal bicara soal seperti ini, ada tahapnya. Berarti kita bicara soal teks apa? Procedure. Oke. Procedure. Ini terlepas dari teori dan juga apa. Langsung saja. Untuk prosedure artinya, kita diminta untuk mengetahui beberapa tips dalam melakukan sesuatu atau cara untuk mengoperasikan sesuatu. Sekarang, setelah kita tahu teksnya, kita akan baca pada paragraf pertama untuk memberikan orientasi kira-kira topiknya apa. Gitu aja. Glowing candles at the perfect romantic touch to your dinner table or holiday spread. Artinya, ya, beberapa lilin yang bercahaya itu menambahkan rasa romantis gitu kan. Yang sempurna pada meja makan malam atau ya sekitar perayaan liburan begitu. Burning candle oven trip wax. Artinya, disini beberapa lilin itu kadang menyisakan kayak, apa ya, kayak lelehan lilin gitu loh. Dan meninggalkan kayak ugly bloaches on your table. Jadi, kayak menyisakan sisa kotoran gitu di table. Jadi, kayak kamu habis ada lilin, kamu pakai, kamu angkat, itu kayak ada nudanya gitu. Melted wax is not hot enough to damage your furniture. Jadi, lilin yang meleleh ini mungkin tidak cukup panas untuk damage atau merusak furniture kamu. Tetapi, warnanya bisa, oke, leave a stain. Artinya, warnanya itu bisa menyisakan noda on light colored pada warna cerah pada kayu itu. So, it's best to remove. Oke, disini ada kata jadi so, artinya menunjukkan saran. Jadi, sebelum kata so ini tadi, sebelumnya adalah alasan atau latar belakang. It's the best to remove the candle wax as soon as possible. If you act carefully, you can remove the wax without scratching or going devil. Artinya, disini bagaimana caranya agar kita bisa menghilangkan bekas noda lilin yang meleleh dan tanpa harus merusak furniture-nya. Oke, sekarang kita akan lihat what is the objective of the text. Artinya, bicara soal lilin ya. Objektif of the text. Kita bicara soal objektifitasnya itu apa. Nah, kalau semisal bicara soal prosedur artinya, yang pertama, to inform the readers the function of wax. Apakah disini bicara, kira-kira kalau prosedur itu bicara soal fungsi dari wax? Itu enggak, ya. Karena tidak ada caranya sama sekali. Kurang tepat. Function of the text. To describe stages of cleaning candle wax drip. Untuk menggambarkan tahapan-tahapan dalam membersihkan kotoran sisa bekas lilin. Oh, right, man. Disini ada kata drip, and then wax, and then candle. Oke, lalu kemudian ada stages. Steps sama dengan stages. All right, lalu kemudian cleaning. Nah, rening, nah, remove itu hampir sama. Disini memiliki arti yang makna sama dengan cleaning. Oke, all right, wait, 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 guys, wait. Can you please just wait for a moment? I'm sorry that, all right. So, it must be like this. Cleaning, all right. Lalu kemudian cleaning candle wax drip. Candle wax, all right. Oke, oke. So, like drip wax, kita dapetin itu. Kita dapet kata kuncinya. Berarti stages udah sesuai dengan tahapan, tujuan, prosedur. Lalu kemudian cleaning candle wax drip. Itu juga sudah sesuai dengan latar belakang dari topiknya. So, ini kita bisa bilang begini. To tell the readers how to minimize candle wax drip. Hah, disini ada kata drip, bukan drip. Berarti ini salah. Trip itu artinya perjalanan, ya. Jadi salah. To guide the readers in softening hard candle wax drip. Jadi, untuk mengarahkan. Begitu pada para pembaca untuk melembutkan noda sisa lilin yang keras. Itu juga bukan dia. Oke. Kemudian to explain types of furniture. Nah, ini explain types of furniture. Kalau ini justru objeknya adalah types of furniture. So, jadi kurang tepat. Maka disini jawaban yang tepat adalah yang B. Udah, gitu aja. Aku malah belum ajak kalian untuk bahas yang ini. Bahas yang ini. Bahas yang ini. Artinya begini. Kalau misalnya ada yang ditanyakan adalah kata what. Itu artinya lebih kepada general idea. Nah, pada general idea. Yang harus kamu temukan itu adalah kata kuncinya. Oke. Kata kuncinya. Nah, kata kunci itu bisa kamu dapatkan dengan mempertahankan pada pilihan jawaban. Maka jangan fokus di soalnya. Tapi fokus terlebih dahulu pada pilihan jawabannya. Lalu baru kemudian kalian masuk ke soal. Tapi sebelumnya, sebelum kalian baca soal dan pilihan jawaban tadi. Kamu juga harus baca setidaknya pada paragraf pertama. Itu di saranku. Lalu selanjutnya. Bagaimana? How does the text benefit the readers? Nah, disini bagaimana nih teks ini memberikan manfaat pada para pembaca. Nah, kata kuncinya adalah benefit. Atau memberikan manfaat. Yang pertama, bayangan kita saja. It increases the reader's awareness of protecting their furniture. Ini meningkatkan kesadaran. Oke, disini ada awareness. Itu artinya kesadaran. Ya. Kesadaran. Oke. Para pembaca untuk melindungi furniture mereka. Apakah ya? Kita akan lihat dulu. It provides essential information on tools to wipe candle wax pills. All right. Jadi disini itu menyediakan informasi penting. Gitu. Ya. Informasi penting untuk apa? Nah, ini untuk mengusap, menyeka. Ya kan? Seperti itu. Ya. Tumpahan dari lilin. Lalu kemudian. It encourages the readers. Atau memberikan nasihat para para pembaca. Untuk mengkoleksi lebih banyak furniture. It gives you the reader guidance. Way to remove candle wax pills. Lalu kemudian disini. Yang nomor D. Itu memberikan arahan. I'm so sorry. Memberikan arahan kepada para pembaca. Untuk apa? Memberikan arahan kepada para pembaca. Cara menghilangkan noda candle wax. Lalu kemudian yang I. It informs the readers important items at home. Atau memberikan informasi tentang barang-barang penting di rumah. Oke. Semisal. Objektifitas kita dari apa? Objektifitasnya adalah melted wax. Oke. Lalu kemudian drip wax. Oke. Lalu kemudian it's best to remove the candle wax. Oke. Kita udah tau ya. Disitu ada tadi sudah objeknya. It increases the readers' award of protecting their furniture. Ini bukan bisa soal furniture-nya. Bukan. Karena disini objeknya adalah protecting their furniture. Berarti ini salah. Lalu kemudian it provides essential information on tools to wipe candle wax pills. Nah disini. Essential information on tools. Jadi disini lebih fokus pada alat-alat yang digunakan untuk mengelap noda. Apa? Mengenap noda lilin. Nah disini justru pada things you will need. Jadi ini bisa jadi. Lalu kemudian it encourages the readers to collect more furniture. Oke. Disini collect more furniture. Tidak sesuai. Karena ini tidak bicara soal lilin tadi. Lalu kemudian yang D. It gives the readers guided ways to remove candle wax pills. Nah disini ada kata remove. Lalu kemudian disini ada ways. Guided ways. Alright. Oke. Ini juga agak kuat. It informs the readers important items at home. Nah disini justru. Important items at home. Itu tidak bicara sama sekali soal noda lilin tadi. So. Jawaban yang tepat antara B dan D. Nah sekarang. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana. Karena ini merupakan sebuah prosedur. Yang mana prosedur ini bertujuan untuk menghilangkan noda-noda lilin di furniture kamu. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang D. Oke. D. Alright. Karena apa? Guided itu berbicara soal apa? Guided ways. Bicara soal prosedur. Atau tata cara. Itu saja. Logikanya kita sudah main disini. Logikanya kita sudah main. Tanpa harus membaca. Satu. Dua. Tiga. Tanpa harus membaca sampai situ. Oke ya. Karena apa? Jawabannya itu sudah ada di paragraf pertama semua nih. Wah keren ya. Nah baru kemudian kita melompat pada soal selanjutnya. Nomor tiga puluh. What should we complete it after dipping the cloth into the vinegar mixture? Jadi apa yang harus kita selesaikan? Oke. Di situ. Ya. Nah. Apa yang harus kita selesaikan after dipping the cloth? Atau artinya merendam gitu kan. Pakaian gitu. Pada campuran vinegar. Kan begitu. Nah. Kalau semisal. Karena disini apa yang harus kita selesaikan? Oke. Right. Karena itu apa yang harus kita selesaikan? Nah disini berarti pada tahap steps. Nah baru kita lihat kata kuncinya. Disini ada kata after dipping. Maka disini kita lihat. Softened dried wax with a blow dryer on medium head. Keep the blow dryer three to five inches away from the table. Kita tidak dapatkan. Blur out the softened wax with a soft with cloth. And then mix. Oke. Half cup of white vinegar into one cup of water. Deep the cloth. Alright. Disini kita dapatkan kata dip. Alright. Lalu kemudian disini. The clothed into vinegar mixture. Clothed into the vinegar mixture. Oke. Jadi disini rendam apa namanya. Usapan bajunya tadi. Oke ya. Kepada campuran di vinegar. Lalu kemudian gunakan ya. A clothed itu tadi. Untuk me. Nah. Oke. Untuk mengelap pada sisanya yang masih ada. So. Jadi disini ada kata and. Yang berarti disini berkata soal lanjutan. Nah. Sekarang berarti kata kuncinya ada kata-kata. Kita sudah dapatkan. Pada kata mana. Ya kan. Deep in the clothed into vinegar mixture. Yaitu ada disini. Alright. Disini. So. Jawabannya yang mana. Kita lihat disini. Berarti selanjutnya kita harus wipe away any leftover wax. Softening dry wax with a blow dryer on medium head. Di sini ada. Berarti tidak mungkin. Yang tadi juga. Keep in the blow dryer. Keep the blow dryer. Ini kan di atasnya. Steps-nya. Berarti kan harus urut kan. Berarti kalau ke atas. Berarti tidak urut. Lalu kemudian. Blotting up the softened wax with a soft clothed. Disini berarti. Yang disini. Maka disini kurang tepat. Lalu kemudian. Never leave burning candles unintended. Disini adalah. Bentuknya disini. Maka kurang tepat. Dan yang terakhir adalah. Wiping away any left over wax. Alright guys. Aku ajak kalian hanya mengetahui kata kuncinya saja. Yaitu wipe any left over wax. Itu jelas. Gimana? Sudah bisa dipengerti? Gampang banget bukan? Maka. Apabila kalian temukan. Semisal ada pertanyaan what seperti ini tadi. Maka harus kamu perhatikan. What should be complete. Apa yang harus diselesaikan. Nah. Maka berarti bicara soal steps-nya. Begitu. Tapi kalau general idea. Berarti lebih ke alasannya disini. Oke. Selanjutnya. Cepat banget ya. Nah. Candle wax spills can be pretty scary. Especially if it occurs on your furniture. If you don't do the steps orderly. Your effort may not give. Blah blah blah. Good result. Nah. Karena nomor 31 itu. Tidak bicara soal. Apa namanya. Pertanyaannya merujuk pada. Text. Oke. Maka disini hanya bicara soal. Filling the blank. Oke. Filling the blank. For filling the blank. Just make sure. That disini yang kamu perhatikan. Oke. Sisa. Oke. Noda sisa lilin. Itu bisa sangat menakutkan. Terutama jika terjadi pada. Furniturmu. Jika kamu tidak melakukan tahap-tahap ini secara urut. Ya kan. Usahamu tidak akan memberikan hasil yang baik. Atau sebuah hasil yang baik. Nah. Kira-kira. Kalau misal ada pilihan jawaban disini. Kita akan sortir. Result. Good result. Ini sifatnya adalah singular. Atau sifatnya adalah. Apa. Singular artinya disini. Tunggal. Oke. Karena give. Blah blah blah. Good result. Artinya blah blah blah. Lalu kemudian disini ada kata good result. Ini membentuk sebuah phrase. Atau frase. Nah disini yang kita butuhkan itu adalah determiner. Oke. Determiner. Nah selesai. Lalu kemudian disini ada kata those dan kata this. Kata those dan this itu untuk plural. Nah karena disini tadi good result. Itu adalah singular. So disini jawabannya salah. Jelas. Kita sudah sortir. Lalu kemudian. May not give this good result. Ah. Alright. Selanjutnya kita punya pilihan article a. Article this. Lalu kemudian the. Nah kalau a. Itu kita gunakan untuk beberapa. Semisal. A boy. I see a boy in the corner. Aku melihat seorang laki-laki. Kita tidak tahu objeknya yang mana. Begitu. Kita tidak tahu objeknya yang mana. Artinya. Antara orang yang mengucapkan. Dengan orang yang diajak bicara. Itu belum tentu tahu objeknya. Begitu. Nah. Itu berarti kurang tepat. Karena disini resultnya. Kalau semisal cuma result saja. Oke. A result. Itu bisa. Tapi sudah disini ada kata good. Artinya sudah dispesifikasikan. Alright. So jawaban yang tepat itu adalah kebalikannya dari a. Yaitu kata the. Jawabannya adalah the. Nah the disitu digunakan pada noun phrase. Ataupun noun yang sifatnya adalah general. Dan good result itu adalah objek general. Nah itu adalah cara mengerjakannya teman-teman. Artinya. Hal yang harus kamu perhatikan pada soal ini adalah. Kamu tidak perlu membaca teks. Yang harus kamu perhatikan itu adalah. Bagaimana kamu memahami tata bahasa. Nah. Pada bagian ini. Yang harus kamu pelajari adalah determiner. Berarti bicara soal a, this, the, this, those. Oke. Dan jangan lupa. Kamu harus terbiasa dengan istilah singular dan plural. Karena singular dan plural ini adalah. Berapa objek yang kita bahas. Apakah itu kata benda tunggal. Atau kata benda jama. So, I hope this helps you to understand the question more, okay, easily. So, if you have any questions, drop down your comment on the comment box below. And I'll be helping you. Thank you so much for watching today. See you, international and social people. See you on the next video.